Yeay, aku hari ini mau ke Jakarta Garden City Mau ke IKEA Dulu tuh kalau mau ke IKEA, aku harus jauh banget ke Serpong, Tangerang kan Kalau dari Cikarang itu biasanya 2-3 jam kalau lagi macet Sekarang di Jakarta Garden City, dari Cikarang cuma sekitar 45 menit doang Seneng banget Nah ini adalah ruang tunggunya Ruang tunggunya tuh ada persi roda juga Yang bebas dipakai loh ini Kalau kita bawa lansia Kebetulan aku bawa ua aku, kakaknya mamah yang lagi berkunjung dari Sukabumi Sekalian aja deh aku bawa ke IKEA Nah ini anakku happy banget kalau ke IKEA Udah deh pokoknya IKEA tuh selain tempat terhappy banget buat aku Itu buat nyenengin juga anak-anak Ini lantai selanjutnya Nah kita lihat-lihat aja ya Ini dekoran-dekorannya IKEA Dari semenjak IKEA opening di Indonesia di Serpong Aku udah sering banget ke IKEA Dan rumahku juga rata furniturnya pakai barang-barang dari IKEA juga Nah ini anak aku Itu waktu 3 bulan umurnya Nah terus aku jalan-jalan deh Kesini karena udah lama banget Dan semenjak COVID itu kan susah banget ya mau ke IKEA Karena lansia gak boleh, bayi juga gak boleh masuk Tapi karena sekarang udah mulai agak longgar Yang penting prokes tetap dijaga Dan juga jangan lupa cuci tangan Yuk kita keliling IKEA Jakarta Garden City Tuh aku suka banget detail-detailnya IKEA Tuh Makanya rumah aku pun juga detail ya dekornya Dan rata memang pakai pernek-pernik atau perintilan dari IKEA Desain sofa yang minimalis Untuk rumah yang minimalis Ini oke banget kan Terus mejanya juga Nah ini desain ruang TV Terus ada pojokan buat Istirahat santai gitu Ini juga sama Ini desain ruang keluarga Terus ada ruang makan di belakangnya Nah di sebelahnya ini Ini adalah taman belakang ya Taman belakang yang punya kelebihan Apa namanya tanah bisa direnofto kayak gitu Terus itu tuh ada 55 meter persegi Nah ini adalah inspirasi untuk rumah kalian yang ukurannya 55 meter persegi Nah ini ada ruang TV Sama ruang keluarga Terus berbatasan langsung dengan dapur ya Ada dapur Terus ruang makan Nah bagian belakangnya ini Samping dapur Ada ruang jemur ya Sama laundry room gitu ya Disini Aku tuh suka banget sama dekor-dekornya IKEA Karena selain detail gitu ya Terus menginspirasi banget deh Terus ini ada kamar anak Desainnya aku suka Terus ini masuk ke master bedroom Oh belum Ini masuk kamar mandi ya Kamar mandi Terus nah ini dia master bedroomnya Ini ukuran 55 meter persegi guys Yuk jalan-jalan lagi Cuci mata Banyak banget furniture-furniture yang bagus banget Jadi di lantai atas ini adalah semuanya display Semuanya adalah display Kalian bisa langsung ambil barang yang kalian mau disini Tapi biasanya untuk berbelanja itu ada di lantai bawahnya ya Karena aku gak videoin Di lantai bawahnya juga sama besarnya dengan yang lantai atas Cuma hanya untuk barang-barang saja Jadi biasanya untuk belanja di IKEA itu Kalian catat atau foto aja Itu kan disitu ada Kayak apa namanya informasi tuh Yang di label-labelnya itu Disitu ada informasi Kalau misalkan kalian mau beli barang yang ini Itu posisinya ada di rak nomber berapa Dan ada di gudang nomber berapa Jadi belinya itu gak disini guys Untuk barang yang berat-berat Tapi ada di gudang yang bawah ya Ada di gudang yang bawah Kalian pasti tau deh Kalau liat foto-foto ala-ala selegram di IKEA Nah itu biasanya pada foto di gudang gitu kan Ada di ending fotoku juga kok Gitu Jadi aku gak videoin ya Selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! Selamat menonton! Selamat menonton! untuk baby sama mainan anak-anak disini banyak banget displaynya yang membedakan Jakarta Garden City sama yang di Serpong itu kalau di Serpong ada khusus playground buat anak-anak gratis kalau nggak salah satu jam durasinya tapi ada minimal tinggi badannya nah ini anak-anak lagi main tuh semua bisa dipakai buat main guys jadi anak-anak tuh emang happy banget kalau ke Ikea tuh ini juga tuh banyak banget tuh itu anakku lagi main di terowongan tuh happy banget anak-anak nah biasanya aku sama anak-anak tuh dari pagi ampe malem loh guys di Ikea nah capek kan biasanya kita kalau kesini itu pasti banget pasti untuk makan makanan disini tuh naget banget guys aku suka banget sama anak-anak makan di Ikea baik terima kasih ya Pak makanannya ala-ala Swedia gitu kan yang paling aku suka adalah bola-bola daging ini nih bola-bola daging sama fish and chip aduh enak banget menu favoritnya anak-anak banget dan yang paling nyenengin itu minumnya sih guys di Ikea itu minumnya refill guys jadi bisa minum berulang-ulang jiwa emak-makku meronta-ronta dong guys karena gratis gratis berulang-ulang maksudnya ya guys ada soda mulai dari ya itulah yang tiga merk soda terkenal itu terus yang teh juga teh jasmine lemon tea teh hangat terus ada juga kopi pokoknya sama banget kayak di hotel gitu ya nih kita saking kecapekannya habis belanja dari pagi ampe malem kalau habis bayar di ending itu masih ada menu yang lain guys biasanya aku order ice cream wajib terus ada hotdog doang hat dan lain-lain cemilanya jadi siap-siap aja kalau mau kesini siapin duit guys dan siapin waktu oke bye